Selamat datang semua Hari ini kita akan membahas Dogecoin Cryptocurrency Ya, kalau misalnya kita lihat dari market ya eh, dari news ya, berita ini dari CNN Business ya Dogecoin surged more than 85% in the last 24 hours 24 hours, sekarang itu tanggal 15 April, berarti kemarin tanggal 14 April, ini dimana berita ini dibuat, itu Dogecoin naik 85%, kenapa sih Dogecoin bisa naik? The latest search come as investors gear up for the direct listing of cryptocurrency exchange Coinbase Global, ya, benar Hari ini tepatnya, berarti Coinbase Global itu kayak exchange crypto di US itu dia IPO, IPO itu initial public offering, jadi orang bisa beli saham Coinbase dan artinya, lebih banyak orang yang bakal open to crypto, dan ya, salah satu Dogecoin Dogecoin biggest fan is Tesla CEO, Elon Musk kalau misalnya kalian ikutin di twitternya dia dia suka tweet-tweet tentang Dogecoin kayak contohnya Dogecoin ini has soared more than 2,000% from the start of the year berarti sudah 2,000% naik dari Januari 2021 2,000% gila nah, sekarang kita coba lihat dari Coinbase ya ini CoinMarketCap nah, ini CoinMarketCap ini isinya tentang crypto-crypto nomor 1 masih Bitcoin 2 Ethereum 3 Binance Dogecoin itu di peringkat 11 udah naik dia karena kemarin habis naik 85% ya habis ratusan persen lah kita coba lihat ke Dogecoin sendiri ini Dogecoin ranking 11 dan kalau misalnya kita lihat dari ratingnya Dogecoin itu masih healthy lah dihitung A tapi di ini based on symmetry Dogecoin itu grade-nya D kenapa grade-nya D karena dia gak gitu useful lah dibanding crypto-crypto lain karena primarily used for tipping cuma buat tip kalau di US itu kita habis makan kita harus kasih tip ke waiters dan lain-lainnya ke pramu saji gitu ya and then dia fork of Litecoin berarti fork itu kayak cabangnya dari Litecoin dan Little Active Development dan juga No Roadmap jadi dia gak ada plan ke depannya jadi cuma cuma di situ-situ aja lah gitu jadi Dogecoin itu sebenarnya agak susah buat develop tapi banyak orang yang selalu take interest atau membuat Dogecoin itu menarik coba kita lihat dari chart-nya ini chart-nya yang udah gue buat saya buat ini itu chart-nya dan kita melakukan Fibonacci Retransment dan dari 4-hour time frame ini kalau misalnya kita lihat dari oke kita tutup dulu nah lihat ini chart Bitcoin bagus banget naik turun nah sekarang dia baru naik lagi nih nah gimana sih cara bikin Fibonacci-nya jadi kita pertama ngambil dari paling atasnya dia recent atasnya dia itu berapa disini kan kalau kita zoom ini detail yang paling atasnya itu disini ya oke ke paling bawah ke paling bawah itu disini kita mau ambil yang gak usah jauh-jauh kita ambilnya dari sini tapi kita ambilnya disini kenapa? karena ini body candle-nya jangan ambil di bawah sini ya gak apa-apa sih cuma kita udah ambil kayak gini kita cek lagi apakah bener-bener banyak point yang kena di resistance dan support line-nya dia kita coba lihat disini ya kena disini dia naik kena resistance makanya gak turun tapi ini dibantu oleh EMA20 naik kena lagi turun disini bisa bounce off disini naik nah sekarang baru naik pada saat dia breakthrough dari sini dia turun lagi ke EMA20-nya dia naik nah sekarang search naik atas lalu ini bounce di 0,786 atau di sekitar 0,1196282 nah price target kita berapa? dari sini ini highest dogecoin-nya kemarin 14 April sekarang dia lagi turun nih bisa dilihat nah saya taruh price-nya tuh disini gimana sih caranya jadi kamu kalau kalian buka Fibonacci gini buka settings-nya nah ini ada price 1,44 level 1,44 sama 1,618 misalnya kita bisa ganti 1,44 itu apa 1,168 itu apa nah ini price target-nya jadi kalau misalnya sekarang kita buka Fibonacci lainnya kayak gini nah bisa dilihat ini 1,44 1,618 nah ini lebih ke arah 1,414 ini lebih ke arah konservatif ya sedangkan kalau 1,618 ini lebih ke arah kalau misalnya mau lebih big gains lagi dan dogecoin ini arahnya masih bullish banget kalau bisa dilihat dari coinmarketcap disini kita mau lihat dari analisisnya juga orang masih bilang bullish karena ini altcoin season dimana altcoin bakal bisa naik deras itu masih bullish banyak orang yang masih merasa bullish tapi harus hati-hati karena bisa bisa aja pada saat bullish bullish kita masuk lalu bearish jadi sekarang sih masih boleh buy dan jangan selalu all in di 1 coin coba didiversifikasi untuk keberapa coin 10-15 coin seperti itu nah untuk ini tadi price dari binance kita coba ke arah indodox ini indodox price indodox juga sama kita ambil fibonacci dari yang sini dari yang tanggal 30 Januari di bawah sini price sudah naik sudah turun nah disini kita ambil ke arah paling atas disini arahnya adalah sampai ke 3227 3227 sampai 2863 jadi kalau misalnya mau pasang target price itu di daerah sini 2800 sampai 3200 sama gak sih sama binance coba kita cek ini itu 0,2215 0,2215264 lah gitu ya kalau misalnya kita turun disini 0,22 0,172 0,22 lah jadi kita misalnya taruh 0,22 ini sekitar 3223 ya sama lah 3223 ini 3227 jadi sama lah bisa disini nah sekarang kita coba lihat price range nya berapa sih coba ya kita pakai di indodox aja karena di binance di yang trading view itu agak udah udah banyak coretan nah lihat ini misalnya kita beli harganya di support nya dia di 0,7 ini di 1700 ya kita ambil sampai ke sini itu 84% jadi upside nya potensial upside nya masih gede banget tapi kalau misalnya mau nunggu lagi karena dogecoin itu biasanya dia pump itu turun jauh pump itu agak turun ini turunnya agak jauh juga dari sini naik itu turun minus sekitar 18% itu sudah naik lagi jadi kalau misalnya kita mau cek dimana sih kita harus beli dogecoin bisa beli di daerah support yang ini 0,7 1700 kalau mau beli tapi nilai bisa turun dan kalau misalnya udah turun dia bisa kan 0,168 kalau misalnya beli di sini terus kita tapnya di sini itu masih bisa 125% 125% 124 tuh 125% price nya dan itu tinggi banget atau enggak kalau misalnya kita mau konservatif di sini 100% ya berapa sih ini kira-kira time frame nya time frame nya kalau misalnya kita lihat ini altcoin season dimana coinbase ini udah listing IPO initial public offering di bursa saham Amerika terus bitcoin juga all time high jadi sangat-sangat possibility nya sangat-sangat besar untuk dogecoin untuk ke level-level ini price prediction nya ya itu aja sih dari saya kalau misalnya suka dari video ini tolong like, comment, dan subscribe dan mungkin boleh komen koin apa yang harus kita recap atau prediksi harga berikutnya thank you